Musik Negara kita ini menganut sistem demokrasi di mana kedaulatan berada di tangan rakyat tetapi bukan berarti rakyat yang bisa memimpin langsung namun melalui lembaga perwakilan melalui perwakilan rakyat perwakilan ini harus dipilih dan harus diupdate secara berkala sehingga dengan demikian cara yang paling aman untuk mengupdate mengganti kepemimpinan ini adalah melalui pemilu kalau bukan melalui pemilu maka caranya akan menjadi anarkis banyak sekali contoh-contoh maka supaya jangan sampai anarkis kita pilih pemilu untuk mengupdate pemerintahan kita ini menurut penilaian internasional EDA pemilu di Indonesia ini sudah baik dengan nilai di atas 0,7 di mana pelaksanaan pemilu kita sudah berlangsung secara fair dan minim kecurangan nilai berikutnya adalah partisipasi masyarakat yang cukup tinggi kalau secara nasional sudah di atas 80% dan kita di Sumatera Barat ini di atas 78% nah ini diantaranya kondisi pemilu sebagai pilar demokrasi kita di Indonesia dan di Sumatera Barat untuk saat ini urgensi pemilu itu kita pandang begini bahwa masyarakat kita ini sangat dinamis selalu berkembang dan selalu berubah dengan demikian aspirasi dan kehendak serta kebutuhan masyarakat juga berkembang, juga bertumbuh oleh karena itu perlu mengupdate pemerintahan eksekutif dan legislatif yang sangat paham dengan kondisi masyarakat setelah terjadi perubahan ini maka disinilah letak pentingnya urgennya pemilu ini dengan demikian perubahan ini disikapi juga dengan pergantian kepemimpinan secara berkala inilah manfaat dan urgensi pemilu yang kita adakan manfaat pemilu ini adalah merupakan sarana bagi masyarakat untuk memberikan legitimasi kepada pemerintahan jadi pemerintahan yang merupakan pilihan rakyat dengan demikian otomatis mendapat legitimasi yang kuat dari rakyat dan pemerintahan yang mendapat legitimasi akan menjadi pemerintahan yang kuat menjadi pemerintahan yang efektif sehingga bisa melayani kebutuhan masyarakat menyikapi perubahan masyarakat dan melakukan pelayanan sebesar-besarnya untuk masyarakat pemegang kedaulatan di negeri kita ini hakikatnya pemilu ini adalah sebuah suatu proses pemindahan kedaulatan dari tangan rakyat ke perwakilan rakyat jadi ini merupakan suatu proses suci jadi dengan demikian rakyat yang berdaulat mewakilkan mewakilkan kedaulatannya kepada pemimpin yang ditunjuknya yang dipilihnya dan pada saat pemberian suara pada saat itulah proses pemberian pemberian menyalurkan kedaulatan ini maka proses pemberian kedaulatan ini pemindahan kedaulatan ini mesti kita jaga agar tetap berlangsung secara bersih menjaga kesucian pendelegasian kedaulatan ini maka dengan demikian ingat jangan tergoda jangan terpengaruh dengan hal-hal yang bisa merusak kesucian pemilu kita ini seperti manipolitik hoaks ujaran kebencian dan lain sebagainya harus kita hindari selamat menikmati